Intro Menjelang perayaan tahun baru Imlek 2575 Kongzili, para pedagang perenak-perenik Imlek menghiasi Chinatown di kawasan Gelodok, Pancoran, Jakarta Barat. Berbagai benda khas Imlek dijual dan diburu oleh para pembeli atau masyarakat keturunan Tionghoa. Mulai dari lampion, angpau atau amplop kecil untuk hadiah uang, hingga kue keranjang yang identik dengan momen tahun baru Cina. Sejumlah pembeli Jumat 9 Februari mengaku memburu perenak-perenik dan penganan khas Imlek di kawasan Gelodok dengan harga Rp20.000 hingga Rp1.000.000. Beli naga, beli lampion, beli stiker. Ini buat ini sih acara kantor, dekorasi kantor ya. Ini cuma beli yang kurang-kurangnya aja sih, sisanya. Udah dekor, cuma ini tinggal beli yang kurang-kurangnya aja buat ngelengkapi. Saya setiap tahun mempersiapkan ini atau seperti apa. Saya lalu beri ini sih, para naga. Kembaran untuk Imlek lah, seperti perhiasan, angpau, buah-buahan, dan selain lainnya, kebaru untuk mempersiapkan Imlek. Dan juga siap-siapkan angpau untuk anak dan cucu segala. Selain ornamen dekoratif dan makanan, busana tradisional perempuan Cina, Cheongsam, juga berpunculan di kawasan Gelodok. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Adapun omset yang diraup oleh pedagang bisa mencapai Rp15.000.000 per hari. Kalau di tahun naga ini, dari awal udah rame. Awalnya rame. Dari awal udah rame. Iya, awal tahun udah rame. Kalau peningkat sama saya tahun kemarin, nggak terlalu pesat meningkatkan. Tapi kalau soal peningkat lumayan sih, lumayan. Udah. Kalau jual mah ya macam-macam. Ada lampion, tapi banyak bunga. Kalau kita bunga di sini. Bunga yang banyak keluarnya bunga. Tahun baru Imlek 2575 Kongzili jatuh pada Sabtu 10 Februari dan merupakan tahun naga kayu. Dalam kebudayaan Cina, naga kayu dipercaya penuh energi, melambatkan keberuntungan, kesuksesan, dan impian untuk mengubah dunia. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, Muartaka. Hildur. Sub indo by broth3rmax Bersih aujourdta.